Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan gue usap yuri dulu di channel usap kreator Oke guys Bagaimana kabar kalian sehat-sehat ya Nah jadi itu udah tiga hari ini gue nggak bikin video guys dikarenakan gue lagi pilek berat banget nih guys ya kusing banget mau bikin video juga guys nah jadi nah di video kali ini guys gue mau apa namanya membahas salah satu spoiler yang dimana kejadiannya ini baru banget guys di luar negeri ya di salah satu kafe ya ini ada satu kejadian baku tembak ya yang dimana melibatkan apa namanya dua orang yang baku tembak ya Nah jadi kejadian pertamanya ini seperti ini guys ini kejadian pada tanggal 16 bulan 7 2022 yaitu di luar negeri ya guys ya yang dimana ini ada tiga orang yang sedang makan ya Nah mungkin di salah satu kafe sedang hangout gitu dan salah satu temannya itu ada cekcok dengan dengan pengunjung yang lainnya gitu guys ya dan setelah itu apa namanya langsung di door di di palanya itu yang yang tiga orang yang sedang hangout itu oleh satu orang yang berbaju hitam dan setelah itu tidak sepertinya seperti tidak ada dosa gitu ya si baju hitam itu langsung ke kasir guys Nah dan ternyata ini ada yang pelanggan yang lain mungkin ada yang apa namanya yang mempunyai senjata api juga ya guys ya Nah langsung ya orangnya yang baju putih ini menghampiri si siang penembak tadi guys setelah itu di beditembak juga sama dia atau si siang baju hitam yang nembak tadi juga ya Nah setelah itu baku tembak di situ ya kan dan si baju putihnya pun kena tuh setelah itu si baju hitam yang mau apa nanya si pelaku utama ini yang mau keluar ternyata dia terkena juga guys disininya ya Nah jadi gini guys hikmahnya kita hidup di apa ya di Indonesia gitu maksudnya menurut gue jadi tidak terlalu apa ya tidak terlalu banyak gitu orang-orang yang dan tidak boleh juga gitu guys ya kita mempunyai senjata api ya guys ya beda halnya dengan di negara-negara luar gitu jadi mereka itu sepertinya bebas gitu kalau untuk legal sih enggak kalau menurut gue tapi kayaknya bebas gitu untuk mempunyai apa namanya senjata api gitu ya ya peredarannya pun banyak gitu ya guys ya Nah itulah jadi konsekuensinya ketika di salah satu negara itu bebas menggunakan senjata api begitulah guys ya jadi asal main door aja gitu ya guys ya Nah oke jadi bagi kalian yang baru melihat channel ini silahkan kalian klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya guys ya dikarenakan mungkin link videonya itu seperti biasa guys gua hapus setelah empat hari guys ya dan nanti gua bakalan kasih bonus juga di biasa ya kalian tahu lah ya Nah oke jadi thank you ini buat kalian yang sudah support channel ini Terima kasih dari gua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh